Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat datang kepada seluruh mahasiswa teknik elektronika di mata kuliah alat ukur dan pengukuran politeknik negeri Cilaca Materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan instrumen penunjuk arus bolak-balik Instrumen ini masih mirip seperti materi-materi sebelumnya dimana kita akan menggunakan instrumen yang berfokus terhadap alat ukur yang menggunakan gerak di arsonval atau dia berskala jadi disebabkan karena ada kumparan kemudian bergerak sehingga skala penunjuknya menunjukkan angka-angka tertentu Dalam instrumen penunjuk arus bolak-balik arus yang kita gunakan bersumber dari listrik PLN, PLTU, dan pembangkit listrik lainnya kalau di arus searah biasanya kita akan menggunakan DC meter atau menggunakan baterai nah di instrumen penunjuk arus bolak-balik ini salah satu alat yang digunakan adalah elektrodinamometer elektrodinamometer ini juga prinsipnya ada pada multimeter jadi kalau misalnya mungkin beberapa mahasiswa sudah pernah menggunakan alat ukur multimeter ataupun voltmeter, ammeter biasanya di alat tersebut, di instrumen tersebut ada pilihan dimana kita bisa menggunakan DC ataupun AC yang akan diukur jadi alatnya sudah bisa membedakan sendiri apakah yang akan kita ukur tersebut adalah arus yang berasal dari arus DC ataupun arus yang AC bolak-balik nah apa itu elektrodinamometer? elektrodinamometer itu adalah peralatan yang pekat terhadap arus dimana kemudian penyimpangan penunjuk skala akan naik karena ada arus yang melewati kumparan jadi semakin besar kumparannya maka penunjuk skalanya akan bergerak naik semakin besar mirip seperti gerak-gerak di arus onval lainnya pada ammeter ataupun voltmeter nah pada elektrodinamometer ini penggerak berkumparan dapat digunakan untuk mengukur tegangan ataupun arus jadi dua-duanya, walaupun disini instrumen penunjuk arus balak-balik tetapi bukan hanya arus saja yang akan diukur, tapi juga tegangan kenapa? karena ketika ada arus yang bergerak arus itu kan elektron ya, memiliki elektron di dalamnya maka ketika ada elektron yang bergerak menjadi arus maka ada yang namanya potensial ketika ada potensial kemudian arusnya bergerak berarti ada perbedaan potensial maka ada tegangan di antara elektron-elektron yang berpindah ataupun arus-arus yang bergerak tersebut nah alat ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan dan arus baik yang sumbernya searah ataupun yang bolak-balik dan yang paling penting alat elektrodinamometer ini digunakan sebagai atau bisa digunakan sebagai voltmeter dan ammeter standar sebagai instrumen pengubah apa itu instrumen pengubah? yang dimaksud instrumen pengubah itu adalah instrumen yang dikalibrasi dengan arus DC jadi bisa dikalibrasikan dengan arus DC sehingga dia memulai kalau alat-alat instrumen yang kita gunakan biasanya kalibrasinya adalah supaya skalanya menunjuk di angka 0 jadi ketika nanti kita melakukan pengukuran tidak ada kesalahan kesalahan pengukuran misalnya harusnya dia mulai dari 0 kemudian menunjukkan skala 10 terakhirnya tapi karena belum dikalibrasi maka skala awalnya menunjukkan 1 mili amper misalnya kemudian ketika kita mengukur arus maka dia hasilnya jadi 10,1 itu kan berarti ada kesalahan di situ selain ada kesalahan pengukuran juga ada kesalahan akibat belum terkalibrasi maka semua instrumen harus dikalibrasikan terlebih dahulu nah disini elektrodinamometer dikalibrasi dengan arus DC walaupun dia dikalibrasikan dengan arus DC alat ini bisa juga digunakan tanpa harus diubah terlebih dahulu untuk mengukur arus bolak-balik juga ini adalah outline yang kita gunakan pada pertemuan ataupun materi yang akan kita bahas kemudian ini bisa mahasiswa baca pada PDF saya akan langsung masuk ke dioda kenapa saya masuk langsung ke dioda karena ini sangat penting ketika mahasiswa teknik elektronika akan mengadakan pengukuran biasanya dioda adalah salah satu komponen yang sangat sering digunakan ketika membuat rangkaian ataupun melakukan pengukuran selain hambatan dioda ini sangat penting karena nanti akan ada kuliah lanjutannya di elektronika daya kita akan banyak membahas terkait dioda karena nanti akan sangat berhubungan nah disini fungsinya dioda apa? ketika kita mengukur arus bolak-balik yang notabene-nya dia menggunakan gerak di arsonval atau gerak yang tadinya dari skala arus-arus yang masuk itu harus disarahkan jadi walaupun dia sumbernya adalah arus bolak-balik ketika kita akan mengadakan pengukuran si alat ini akan menyiarahkan arusnya supaya terhitung nilai pada skalanya nah untuk menyiarahkannya bagaimana? maka kita harus menggunakan dioda penyiarah supaya arusnya nanti yang dihasilkan ataupun yang diukur adalah arus searah nah disini saya gambarkan ada salah satu simbol dioda dimana disini ada pn-junction p ini adalah anoda kemudian n-nya adalah katoda yang kemudian nanti kanan-kirinya akan dihubungkan dengan rangkaian nah dioda ini adalah salah satu jenis semikonduktor jadi dia fungsinya untuk menghantarkan arus listrik tetapi dengan batas-batas tertentu disini tipe P semikonduktor tipe P ini adalah jenis anoda ini disini saya tuliskan disini dia miliknya anoda apa itu anoda? anoda itu adalah ketika semikonduktor di bagian P punya elektron yang lebih sedikit disini ada elektron yang lebih sedikit sedangkan di n atau miliknya katoda ini elektronnya lebih banyak sehingga ada disini garis kuning ini adalah area defleksi dimana elektron dan hole-nya kalau disini kan elektronnya sedikit berarti dia lebih banyak lubang lebih banyak hole sedangkan di n ini elektronnya lebih banyak maka hole-nya atau lubangnya lebih sedikit maka di antara mereka ada junction atau ada interface ada antarmuka yang dimana merupakan daerah antara elektron dan hole tadi bisa saling bertukar tempat nah inilah yang kemudian menyebabkan adanya pertukaran arus listrik di antara anoda dan katoda tadi sehingga anoda ini punya batas yang kecil gak semua arus listrik bisa dilewati jadi hanya kemampuannya cuma di daerah yang sempit ini saja di antara garis kuning ini saja makanya dioda punya batas tertentu untuk memperbolehkan arus listrik lewat nah disini anoda dan katoda ini harus dipahami benar oleh mahasiswa karena nanti di mata kuliah selanjutnya mahasiswa akan mempelajari tentang dioda dan semikonduktor lebih jauh jadi kalian paham dulu apa itu tipe P apa itu tipe N N itu adalah katoda dimana elektronnya lebih banyak dan tipe P adalah anoda yang hole-nya lebih banyak atau elektronnya lebih sedikit disini nanti akan terjadi pertukaran apakah tipe dioda itu cuma satu cuma P dan N enggak nanti ada banyak jenis dioda bisa jadi P, N, P P, N, P bisa jadi N, P, N bisa jadi yang lebih banyak lagi ada P, N, N, P ada P, N, P, N jadi ada banyak jenis dioda dan semikonduktor yang ada di dalamnya nah kemudian ini adalah yang saya contohkan adalah dioda yang standar ataupun dioda untuk pemahaman dasar mahasiswa kemudian ada kurva tegangan arus disini bisa dibaca kurvanya disini ada 0,7 volt jadi tadinya dioda itu ketika dia dialeri oleh arus listrik disini ada arus listrik lewat menuju anoda anoda ini hanya memperbolehkan tegangan sebesar 0,7 volt untuk masuk sehingga dia bisa berfungsi makanya ini kurvanya naik jadi ada arus masuk sampai dengan dia menerima 0,7 volt baru dia bisa menyalurkan arus listrik kalau kurang dari 0,7 dia tidak akan menyalurkan arus listrik kalau dia lebih dari 0,7 yang disalurkan tetap disini tetap di 0,7 jadi mau berapapun besarnya arus listrik yang masuk ya dia hanya bekerja pada skala ini pada nilai ini tidak bisa lebih apakah harus 0,7 enggak jadi banyak semikonduktor dioda yang bergantung dengan jenisnya bergantung dengan jenis semikonduktor di dalam dioda ini ada yang dia memperbolehkan 0,3 volt kemudian dia arusnya bekerja ada yang lebih besar tapi yang standar sekarang yang kita gunakan adalah berbahan silika dimana silika untuk mengizinkan arus yang masuk dia akan bekerja setelah voltasenya mencapai 0,7 volt ini cara membaca kurva jadi ketika nanti ada pembacaan kurva mahasiswa enggak bingung kenapa dia turun disini maksudnya masih negatif arusnya kemudian masuk ke dioda kemudian diodanya belum bekerja dan akan bekerja ketika dia sampai di 0,7 makanya disini arusnya diperbolehkan masuk gitu nah kalau ini yang saya gambarkan adalah dioda ketika dipasangkan secara bias maju yang ini bias maju ataupun bias mundur itu bahasa indonesianya atau biasanya ada dosen-dosen yang membahas forward bias ataupun reverse bias jadi dia bias maju ataupun bias mundur perbedaannya apa diantara bias maju dan bias mundur kalau bias maju kutub positif tadi saya kembali lagi ya anoda ini adalah yang positif ini karena diasumsikan arus pada semikonduktor yang ini dia akan bernilai positif sedangkan pada katoda pada tipe N dia bernilai negatif atau dianggap sebagai kutub negatif makanya disini anoda yang segitiganya hitam dia positif yang katoda garis itu negatif ini harus dipahami nah ketika ada sumber pada rangkaian sumbernya positif dihubungkan dengan anoda maka dia akan menjadi bias maju kalau sekarang kita balik baterainya atau sumbernya sumber positifnya kita masukkan ke dalam anoda maka dia akan menjadi bias mundur itu penggunaannya nanti pada rangkaian fungsi-fungsinya oke sampai disitu mahasiswa bisa mempelajari lebih jauh dan mengerjakan tugas yang sudah saya berikan sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati